Terima kasih. Tempat ibadah ditutup, bahkan kegiatan belajar-menajar terkena imbasnya. Pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan. Protokol kesehatan sudah diterapkan. Namun, tampaknya berjalan kurang maksimal. Corona semakin meranas. Jumlah kasus positif dan korban meninggal meningkat di semua daerah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diterapkan pemerintah. Dan ini berdampak kembali terhadap dunia pendidikan. Iya, kita kembali belajar secara online. Iya, online. Walaupun dirasa mungkin terburu-buru, dan kita juga belum siap menerapkannya secara maksimal. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar proses pembelajaran kembali normal dan belajar mengajar lebih maksimal? Jawabannya hanya satu. Kita hadapi virus corona bersama-sama. Yaitu dengan mengetahui penularan, kejala, dan pencegahan virus corona. Sahabat muslim, virus corona bisa ditularkan melalui udara, kontak sosial, atau juga benda yang terkontaminasi. Kejala yang perlu kita waspadai apabila terkena virus corona, yaitu demam, batu kering, sakit kepala, dan sesak nafas. Kemudian, bagaimana mencegahnya? Iya, kita terapkan kegiatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah memperkuat imun atau ketahanan tubuh kita dengan cara makan makan makanan bergisi seperti menambah asupan sayur dan buah, mengkonsumsi vitamin, rajin berolahraga, minum banyak air putih, serta istirahat yang cukup. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Kita bisa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari wabah dan penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barusi wal juluni wal jubami wasayyi il askomi Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Hadis Riwayat Abu Dawud Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit dan senantiasa diberikan nikmat sehat. Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati